Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Dapur Jimut kali ini aku mau bikin nastar klasik yaitu nastar keranjang ini jadul ya bentuknya sebenarnya udah jadul tapi kalau dibikin saat ini cantik juga seperti bunga ya teman-teman oke kita langsung aja ke bahannya ini ada tepung terigu ini ada kuning telur margarin mentega terus butter gula halus sama susu pupuk terus ada isiannya tentunya ada selai nanas untuk selai nanasnya kalian bisa lihat di resep aku ini aku pakai resep yang campur papaya muda itu ya Nah langsung aja kita eksekusi kita masukkan butter sama margarin terus gula halus kuning telur lalu kita mixer sampai tercampur rata kemudian sampai tercampur rata kemudian kita nah kalau udah tercampur rata kita matikan mixernya ini lengket ya teman-teman lengket di mixer terus kita tambahkan susu bubuknya kita aduk terus kita tambahkan tepung terigu ini aku pakai tepung terigu segitiga biru masukkan sedikit semis sedikit ya jangan langsung dimasukkan biar nggak mabul-mabul aduk balik dengan spatula nah setelah itu kita sudah suci tangan dulu ya tangannya udah bersih kita ulet pakai tangan saja biar enak uletnya ulet sampai kalis ya nah ini udah kalis dan tidak lengket di tangan berarti udah udah pas adonannya ya teman-teman dan kali ini aku juga pakai resepnya fah umi yasmin ini enggak gampang bleber walau ditinggal lama menunggu antrian ovenan dia enggak gampang bleber nah sekarang kita pakai cetakan ini ya teman-teman cetakan nastar keranjang atau nastar bunga kita olesi dulu pakai margarin cetakannya ini mirip cetakan pie tapi kecil-kecil jadi bagi teman-teman yang males mundur-munder bulet-buletin bisa pakai ini nah sama seperti kita bikin pie ya kita penet-penet seperti ini pinggirnya kita benahin nah sekarang kita taruh isiannya atau nastar eh apa namanya selai nanasnya di atasnya kalau kita bentuk keranjang kita kita taruh atasnya seperti ini kita bikin lagi seperti ini ya teman-teman nanti kita taruh di atasnya nah kita akan taruh seperti ini ini kalau kita bikin nastar keranjang kita bentuk seperti ini ya cilang ini seperti ini jadinya kalau kalian enggak ingin seperti cuma ingin seperti bentuk bunga saja enggak usah dikasih ini juga enggak apa-apa ya lakukan sampai adonan habis nah hasilnya seperti ini teman-teman ini kita akan panggang sampai matang akan panggang sampai matang kira-kira 25 sampai 30 menit sesuai oven masing-masing kalau udah kita akan keluarkan kita dinginkan sampai benar-benar dingin ya teman-teman ini udah selesai udah matang lalu kita dinginkan sampai benar-benar dingin nah ini udah matang ya belakangnya seperti ini aku nyoba lepasin satu ini belakang udah agak kecoklatan jadi dia udah matang ya teman-teman ini aku pakai satu resep ini jadi empat toples lebih ya setengah kilo tuh aku bikin bulet-bulet juga sama nastar keranjang jadi aku bikin dua dua macam ini udah matang sekarang kita akan bikin olesannya olesannya ini ada satu putih telur terus satu sendok makan susu kental manis satu sendok makan minyak goreng ya teman-teman kita aduk jadi satu nah teman-teman kalau pakai telur omega yang kuning itu enggak perlu pakai warna kuning telur ya tapi kalau kuning telurnya dari telur biasa seperti ini bisa ditambahkan pewarna kuning telur nah ini kalau warna kuning telurnya biasa enggak bisa warnanya kurang kurang kuning jadi disini aku akan tambahkan pewarna kuning telur biar warnanya lebih cantik kita aduk dulu baru kita kasih warna ya ini warnanya sedikit saja biar lebih ngejreng ya kayak kuning telur omega 3 benar-benar tercampur ya teman-teman banyak goreng kental manis sama telurnya harus benar-benar tercampur biar enggak menggumpal sekarang kita akan mengolesi atasnya yang udah dingin bener-bener dingin baru kita olesi ya teman-teman biar enggak pecah dan hasilnya bisa glowing tapi untuk yang nastar ini nastar keranjang ini enggak terlalu glowing juga enggak apa-apa karena dia enggak enggak terlihat itu ya enggak kayak yang bulet-bulet ini aku oles dua kali jadi enggak udah kelihatan glowing banget apalagi kalau tiga kali ya ini dua kali udah kuning banget udah kelihatan glowing ini kita biarkan kita oles dua kali baru kita masukkan oven dengan suhu 100 derajat celcius kurang lebih lima menitan ya dan ini hasilnya kue keranjang eh kue keranjang nastar keranjangnya hasilnya seperti ini glowing-glowing dan diinginkan setelah dingin bisa kita masukkan toples siap untuk sajian lebaran nah teman-teman cukup sekian dulu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih